Hai guys, hari ini saya akan membuat sebuah tutorial lagi bagaimana caranya membuat sebuah desain ular tangga langsung saja saya mulai oh iya sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen ya untuk channel youtube saya yang namanya Rani Roni oke, bisa langsung saya mulai pilih new document, disini kita ganti namanya desain ular tangga oke, untuk ukuran yang lebarnya pilih 500 bisa kalian isi ya, ini nilainya disini punya saya sudah terisi resolusinya 300, untuk yang lainnya nggak perlu dirubah langsung aja tekan OK jika sudah disini kita aktifkan dulu menu bar PO nya ini di snap to, di grid line nya aktifkan, jika sudah kita double click yang ini, rectangle oke, akan terisi sebuah outline outline nya ini kita ganti tebalnya ya, airline aja kemudian, untuk kotak-kotak ular tangga disini saya menggunakan di tool box ini tekan rendam cari aja sini grab paper ya, untuk ini saya membuat kotak agak sedikit ya cuma 25 kotak ya, jadi disini bisa kita atur untuk barisnya isi saja 5 kolom juga 5 ya, jika sudah bisa langsung jedrak dari ujung sini sampai sini oke, jika sudah seperti ini ya disini kita pisahkan dulu klik kanan pilih ungroup all object maka dia akan terpisah perbagiannya nah, jika sudah terpisah kayak gini disini tiap-tiap sudutnya kita tumpulkan sudutnya ini ya bagaimana caranya untuk sudutnya ini kita seleksi dulu tekan zip direndam zip direndam klik habis itu tekan F12 di keyboard ganti aja sini sudutnya kita pakai brown corner ya besarnya saya pakai 5 dan warnanya sini saya pakai hmm orange ya tapi orange saya buat lebih tua aja deh nah ini ya oke nah disini terlihat kalau saya kalau saya zoom jika sudah ini angka selanjutnya ini kita isi warna perbagian ini ya saya seleksi dulu pilih zoom tool biar posisinya di depan oke agar bervariasi disini saya pakai one war ini juga boleh disini saya pakai orange orang 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 polanya seperti catur juga bisa ya ini saya contoh polanya seperti catur oh iya ini lupa ini oke ini kita pilih orange green orange green 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 orange oke tekan zip di rendam klik 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 dia akan terseleksi dengan cara cepat oke jika sudah disini bisa kita tambahkan angka ya disini saya pilih text tool terus aja disini satu untuk fontnya saya ganti arial black dan besarnya saya pakai 200 oke disini satu untuk posisikan disini ctrl c, ctrl v ya kita copy habis itu tekan ctrl redam drag posisikan disini gantiannya ini nilainya 2 oke ctrl c, ctrl v ctrl c, ctrl v kita copy ctrl c, ctrl v kita copy lagi ini saya ganti jadi 3 ini saya ganti jadi 4 ini saya ganti jadi 5 ya kemudian ini saya seleksi semuanya ini untuk angka-angka yang berikutnya ctrl c, ctrl v 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 7 8 9 10 kita geser posisikan 11 geser lagi tekan kontrol rendam biar rata kontrol rendam berderak kemudian kita ganti 12 11 13 14 15 15 15 15 15 oke karena ini tidak rata saya pilih picture dulu saya geser dulu ops salah angkanya ini nah kemudian ini karena ini kalau kita ganti dia akan bergeser saya hapus aja dulu itu angkanya oke ini juga saya hapus oke jika sudah ini saya ganti oke jika sudah 15 15 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 oke oke jika sudah ini warnanya bisa kita ganti disini warnanya boleh oke 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 jika sudah gini kita bisa buat untuk ularnya sini saya memakai garis saja ya untuk ularnya saya pilih saya pilih pre-hand tool tekan rendah di sini ada namanya fan kita mulai dari yang terendah dulu oke ini klik lagi misalkan ini kedua kali oke untuk garis-garisnya ini saya pilih lagi saya ganti ukurannya jadi 25 lebih kurang besar bisa pakai aja 50 atau 100 juga bisa saya pakai 100 saja deh dan ujungnya ini kita ganti aja nah seperti ini oops salah ini oke dan untuk awalnya hmm ganti aja ini ini saya pilih yang lingkaran oke saya pilih juga yang lingkaran saja ini oke kemudian itu bisa kita ganti warnanya untuk pular tangganya ya hmm atau hitam aja juga cukup deh kemudian tangganya di sini bisa kita buat manual untuk tangganya ya caranya pilih ini lagi hmm oh enggak kita bikin garis patokan dulu nah ini mempermudahkan kita dengan membuat tangga ya ular tangganya oke sudah kemudian ini kita ganti nilainya 80 oke kemudian kita copy ctrl c ctrl p ya drag kemudian kita copy ctrl c ctrl p ya drag kemudian kita kemudian kita ganti ukurannya 80 juga outline nya kita copy lagi ctrl c ctrl p tekan ctrl d drag ke bawah setelah itu di sini anak tangganya kita kemungkinan buat sesuatu lama ya di sini ada charge cepat saya pakai blend drag aja sampai ke sini nah dia otomatis akan di sini saya kurangin anak tangganya ya asyikis aja kemudian ini bisa kita copy kita group dulu ya tidak bisa digeser kayak juga sudah nah sudah kemudian ini kita copy posisikan kita kita bikin pendek kemudian g untuk anak tangganya saya kurangin nilai ini oke biar dia lebih kecil kemudian saya rotasikan oh tidak bisa gabung dulu ya blok dulu klik 6 group object tangganya saya pakai warna hitam aja dulu deh tapi rotasikan dulu tekan sekali muncul kayak gini nah jika sudah gini posisikan aja gini nah ini copy lagi ctrl c ctrl p posisikan di sini dulu klik kanan ungroup object kita kita pisahkan dulu warna ini ya tangganya maksudnya dikurangin dulu oh enggak kita kecilkan dulu nah kita kecil gini baru kita kurangin anak tangganya ini terlalu banyak dikira seperti itu posisikan nah belum tergabung blok dulu group object oke kemudian rotasikan klik sekali lagi nah muncul begini kita taruh aja ini posisinya hmm gimana ya lurus nah gini aja deh nah oke kemudian untuk ini cukup dua aja ya mungkin caranya sini sama aja untuk botong ini saya hapus aja yang ini saya buat dua aja kita bisa tambahkan icon disini bagaimana caranya disini di tables oh bukan di menu bar tag buka menu bar tag cari insert character disini kalian ganti namanya webding ya di webding ini akan banyak sekali icon ya misalkan icon yang saya pakai ini saya klik rendam drug oke satu lagi untuk icon pemenang nah ini drug oke jika dirasa sudah oke ini bisa dibuang saja untuk memanggil ini bisa mudah ya di menu bar text ini ada lagi ini sekarakter ini saya besarkan tekan control rendam drug sudutnya nah seperti ini ini juga sip di rendam drug sip di rendam tarik oke ini pialanya saya ganti warna warna putih oke kira-kira seperti itu untuk ini posisikan disini saya ganti warnanya putih juga ini ya 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 menurut oke 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 kira-kira seperti ini ya apabila mau ditambahkan angka-angkanya bisa dikasih garis stroke ya cuma untuk sementara sampai sini aja semuanya mungkin tutorialnya untuk hari ini apabila ada pertanyaan bisa komen ya mungkin akan saya balas ya komennya kita bertemu lagi di tutorial yang berikutnya salam rani roni